Madura TV, Madura dalam satu sentuhan Terdapat 12 rekomendasi yang rata-rata menitikberatkan pada pelaksanaan anggaran belanja dan pembiayaan serta kinerja eksekutif Untuk anggaran belanja diharapkan ada perbaikan manajemen serta peningkatan kapasitas SKPD dalam mengeksekusi alokasi anggaran agar terserap secara maksimal sehingga menekan angka silva Tidak hanya itu, kebijakan penyusunan keuangan daerah hendaknya lebih fokus pada kebutuhan tahunan daerah serta tetap mengacu pada kebijakan RPG-MD Tentunya harus diimbangi output dan sasaran sesuai dengan standar pelayanan minimal SPM Dari 12 poin rekomendasi tersebut, Ketua DPD Bangkalan meminta eksekutif agar LPJ tahun anggaran 2017 harus mencerminkan output dan outcome sesuai dengan masukan Pansus LKPJ 2016 Sehingga pelaksanaan program pembangunan tahun 2017 lebih baik dari tahun sebelumnya Tentunya jadi mulai tidak tercapainya pendapatan kemudian kecilnya realisasi anggaran itu poin penting semua Seharusnya seperti apa nanti eksekutif dengan adanya rekomendasi? Ya harus direspon dengan kinerja yang lebih baik lah ke depannya Ada item yang salah satu itemnya lagi kan fokus kerja pemerintah daerah terutama dari penganggaran Kan ini fokus pada RPG-MD lah ya Itu yang coba diindikan Dari Bangkalan Hussein Al-Katiri, Madura TV melaporkan Madura TV, Madura dalam satu sentuhan